Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa Kepada Bapak David Nale dipersilakan Bapak Ibu, marilah kita berdoa Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing Dan izinkanlah saya memandunya sejarah Kristen Kita berdoa Ya Allah, maha pengasih dan penyayang Kami bersyukur karena hanya atas tuntunan dan perkenananmu Kami masih ada sebagaimana kami ada Pada saat ini kami akan memulai kegiatan Seminar Hasil Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2020 Tuhan memberkati semua rangkaian acara Biarlah dapat berjalan dalam tuntunan Bagi para pemateri yang akan menyampaikan materi Tuhan memberkati Berikan hikmat, kekuatan Sehingga dapat menyampaikan dengan baik Terima kasih Tuhan Tak lupa kami doakan juga Bagi para pemimpin kami Dari tingkat pusat hingga daerah-daerah Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Bila seluruh rangkaian acara kami Dari awal hingga akhir Boleh dapat berjalan dalam tuntunan dan penyertaanmu Menyertai kami Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Selanjutnya Selanjutnya Pelayanan LHK Kepala Yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelatihan LHK Kepala Kepada Bapak Sole Sena Santika SE SWT MSI Dengan hormat Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Salam sejahtera Salve Om Swastiastu Namun Baya Yang kami hormati Kepala Bapak Soleil Yang hormat Kepala Bapak Soleil Kepala Bapak Soleil Kepala Dinasi Yang главa BUPtan BUPt DR Dan kami hormati pula Para Kepala KPH Wilayah Kota Kupang Lawatan Kupang Serta Yang kami hormati Kepala HOPT KUGUKEL respectively NTT Pantai Pelaksana Dengan Avalu Si Pasaya Pelatiha ini seminar hasil dan perundangan yang baik saya berkumpul dalam rangka seminar hasil kegiatan selanjutnya pelatihan tahun 2023 pada balai pelatihan hadirnya yang kami berkati perkenalkan menyampaikan berahal terkait pelaksanaan seminar pertama seminar dilaksanakan secara hibrid selama satu hari ini pada tanggal 26 September hari Selasa tahun 2023 peserta seminar yang hadir secara kita rencanakan sebanyak yang lebih dari 21 orang undangan yang berasal dari Balai Besar KSDA 3 orang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 3 orang BPSI 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 wilayah Kutang Kupang 3 orang BPSI 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 yang lainnya merupakan internal penitian dan karyawan karyawati BPSI BPSI penyaji penyaji dalam seminar merupakan Widiasara yang bertugas sebagai koordinator tim pada kegiatan evaluasi di basa pelatihan hasil evaluasi yang ditambahkan dalam seminar yaitu hasil evaluasi untuk pelatihan tahun 2022 Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini juga saya sampaikan terkait dengan pelatihan LH Kupang sesuai dengan perangahut nomor 15 tahun 2002 pelatihan dan LH Kupang bertugas menyusun rencana program dan pelatihan pelaksanaan kerja sama pelatihan pengelolaan hutan diklat dan yang terakhir urusan rumah tangga jumlah pegawai pelatihan sampai dengan saat ini structural yang 4 fungsional suara 8 penyuluh kehutanan 2 arsipari 1 fungsional penggerak suara daya masyarakat 1 fungsumum terbang tadi 35 orang dan tenaga kontrak 19 total karyawan kita ada 70 orang hal yang ingin sampaikan pada ketempatan ini adalah bahwa wilayah pelayanan balai pelatihan LH Kupang itu di 3 provinsi yaitu provinsi Bali NTV dan NTT kaitan dengan kegiatan semini kita lakukan pengambilan data di 3 wilayah ini sesuai dengan kegiatan pelatihan yang kita laksakan di tahun 2020 2021 dan 2022 pada kesempatan ini yang akan kita sampaikan pada saat seminar itu HP sel evaluasi pada tahun 2021 Bapak Ibu sekalian yang kami hormati di sesuai dengan tusi kami kita KHDTK yang di dalamnya juga ada templot tunggulan kita diantaranya lemah badu ada yang kemarin kita punya juga beberapa binaan kelompok tani yang memang saya kira setahkan binaan dari apa namanya pendamping dari para penyuluh kita di bawah Pak Tepan selaku Kepala Seksi evaluasi pasaran kemari produk binaannya sudah menasional ya Pak Tep produk binaannya berupa hasilnya itu jauh metek dengan alekot dan pada saat sekarang kita masih dalam proses pendaftaran di KMM untuk kekayaan intelektual mudah-mudahan itu para petani yang dalam binaan kita menjadi semakin baik Bapak Ibu sekalian saya kira demikian yang bisa kami sampaikan kami mohon pada saat nanti Ibu Kepala Publik LAT berkenan memberikan arahan dan segus membuka pelaksana seminar hasil kegiatan Repolusi Pasar Paya tahun 2023 secara resmi sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hock Salamualaikum Salamualaikum Bapak dan Ibu yang kami hormati acara selanjutnya laporan kegiatan evaluasi pasca pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Seks Evaluasi Pelatihan Selaku Ketua Ketua Pelaksana Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2023 Kepada Bapak Stephen Agner Hidik SST dengan hormat disilahkan Terima kasih Buaya sebagai Bapak acara yang dihormati Ibu Kepala Pus Diklat yang berkenan hadir walaupun virtual padahal penuh Ibu sebenarnya di Kupang Terima kasih sudah hadir Bu Bukus Bapak Pala Balai Besar Pak Arief Terima kasih juga suatu kehormatan bahwa Bapak bisa hadir di tengah kami Kepala BPSI Kupang yang diwakili oleh Pak Henra dan teman-teman Terima kasih sudah hadir Bapak Kepala BPDAS yang saat ini mengadir lewat secara nama CDND Bapak Kepala UPT Kota Kupang saya lihat ini juga ada yang mewakili yang hadir kemudian Pak Maksi dan teman-teman mewakili Pak Kepala di SELK maaf disupukan terakhir Pak Maksi kemudian Kepala UPT wilayah Kabupaten Kupang Pak Rony yang mewakili Kepala UPT Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan atau rangkaian kegiatan ini mulai sejak bulan Juli Bapak Kepala Bale Besar sampai dengan hari ini sampai dilaksanakan seminar sampai kalau hari ini dapat dilaksanakan ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena mungkin perlu juga kami sampaikan Pak Kepala Bale juga bahwa ini sebenarnya karena adanya temuan dan spek sehingga mau tidak mau ya Bapak ini kita melaksanakan jadi dasar laksanaan ini ada dalam NIPA kami SK Kepala Balai Pelatihan Lingkuan Hidup dan Kehutanan Kupang 07 Garing BPHK Garing Datar 7 Garing SSEP Garing SSEP Datar 1 Garing 7 Garing 2023 tanggal 23 Juli 2023 Kemudian metode pelaksanaan untuk kegiatan evaluasi PASKA Diklat ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Chrome Google Chrome yang di-share kepada grup atau dalam grup KDP kepada peserta atau alumni peserta pelatihan kemudian jumlah kegiatan evaluasi pelatihan ini terdiri dari 3 tim jadi dibagi 3 tim berdasarkan tahun pelaksanaan 2020 2021 dan 2022 juga terdiri dari pelatihan ASN dan non-ASN untuk jumlah pelatihan tahun mulai 2020 sampai 2022 dapat kita lihat jadi untuk 2020 itu ada 12 jenis pelatihan ini dengan jumlah peserta 360 orang mana satu pelatihan itu berjumlah 30 orang kemudian satu itu terhadap tujuh jenis pelatihan dan ini hanya tujuh mata pelatihan dari Pak Kambi jumlah peserta 210 orang yang tersebar baik di NTT NTB maupun Bali selanjut 2022 yaitu sejumlah tujuh pelatihan dengan jumlah peserta itu 210 orang sebenarnya kalau saya tidak salah ini 212 karena ada tambahan peserta untuk si konser yang di Bali jadi itu yang kami lakukan evaluasi pasca kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan kegiatan evaluasi kurang lebih di belak kepala balai besar dan bukapus yaitu dimulai dari pembentukan tim pengumpulan data alumni penyusunan rencana kerja penyusunan dan pembahasan instrumen pengimputan instrumen ke Google Form itu sendiri kemudian penyebaran dan pengisian instrumen oleh alumni pelatihan dilanjutkan dengan pengumulan data pengunduhan dan analis data selanjutnya dilakukan penyusunan laporan oleh koordinator tim pembahasan laporan dan hari ini terakhir adalah seminar hasil dari rangkaian sebelas rangkaian ini secara pribadi terima kasih kepada teman-teman WI yang bekerja luar biasa juga tim dari SSP WI sehingga sampai bisa terjadi kegiatan hari ini jadi kurang lebih Bukapus Pak Kepala Balai Besar apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan kegiatan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan seminar terhasil terhasil akan disampaikan oleh koordinator dari tim masing-masing dan nanti akan diwakilkan kalau saya tidak salah Pak Budi jadi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas waktu dan sempat diberikan kepada kami selanjutnya salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua selamat pagi acara sepatah kata dari Kepala Balai Besar KSDAE Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Insinyur Arief Mahmud MSI dengan hormat disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salve Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Sehat Selalu Baik Terima kasih Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada tim Balai Pelatihan dan Kehutanan yang telah bisa menyenggarakan evaluasi ini setelah ke tahun yang tidak dilaksanakan yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Diklat LHK LHK Ibu Gus Damayanti sahabat saya apa kabar Ibu sehat yang saya hormati Kepala Dinas Sehat Pak Arief Alhamdulillah Kamu juga sehat semua di Kupang Ibu Alhamdulillah Selamat juga demikian Yang saya hormati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan para Kepala UPT Lingkup LHK baik yang ada di Provinsi Nusratenggara Timur Nusratenggara Barat maupun di Bali demikian juga para Kepala UPTD KPH dan juga para fungsional yang hadir pada dasarnya semua yang hadir pada pertemuan pagi hari ini baik secara langsung tetap di Aula Balai Pelatihan Lingkungan Drup dan Pekanan dan juga hadir secara daring melalui fasilitas virtual Sama memakitakan beri syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita mesti diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja instansi masing lingkup Kementerian LHK maupun PPD dan Pemerintah Pinsi Pertian Kehutanan saya kira merupakan sebuah lembaga yang masih akan terus dibutuhkan oleh keuntian lingkungan hidup dan kehutanan dalam proses dinamikanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan kebutuhan dinamika organisasi sejak saya bertubuh sebagai PNS sebelum menjadi PNS UPT pelatihan kehutanan kalau dulu sekarang menjadi LHK itu selalu eksis dan dibutuhkan karena memang perkembangan kebutuhan organisasi menuntut balai pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan untuk terus berinnovi memahami dengan kebutuhan Mika sehingga kalau dulu saya ada suku keliling teman-teman dari BLK melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan saya saya sudah lama tidak pernah ketemu saya tidak tahu masih ada tidak kegiatan seperti itu Pak masih ada ya cuma saya tidak pernah ditanya kalau ditanya saya pasti akan usul mungkin kalau ada senang jawab juga karena kebutuhan di setiap UPT itu berkembang terus menyesuaikan dengan dinamika dan saya yakin balai pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan tugas salah satu adalah mendukung apa yang menjadi kebutuhan pengembangan kapasitas personil di UPT KLHK maupun UPT di dinas dan bahkan pelayanannya sampai ke masyarakat kepada pegawai di sisi lain juga saya mumpung ingat kalau dulu Litbang itu masih belum dilebur jadi BPSI saya juga sampaikan kepala badan dan kepala balai teman-teman Litbang juga identifikasi kebutuhan penelitian apa yang diperlukan kinerja UPT jangan sampai penelitiannya penelitian yang dilakukan sesuai inginan peneliti bukan kebutuhan dulu kita misalnya di NTT punya Balai Litbang gitu ya kalau di bidang konsersi apakah kita butuh penelitian tentang komodo misalnya gak ada itu kita punya ahli komodo waktu itu sehingga saya bilang kita perlu penelitian tentang komodo jangan meneliti orang lain kalau sekarang ada kura-kura rute kura-kura rute juga gitu jangan sampai sudah punah baru diteliti sekarang sudah hampir punah itu statusnya extinct in the wild possibly extinct in the wild BPSI sudah mereformasi diri namanya kebutuhan apa terkait penerapan standar yang dibutuhkan bicaranya juga keluar dari konteks pelatihan tapi ini dari proses dinawa organisasi kita di Kementerian Lingkungan Rup dan Kehutanan agar kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kembali lagi ke masalah pelatihan saya memberikan apresiasi kepada tim Balai Pelatihan Lingkungan Rup dan Kehutanan yang telah menyelenggarakan evaluasi pasca pelatihan saya kira itu memang sebuah kebutuhan yang harus dilakukan agar kita mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu penyesuaian-penyesuaian banyak sekali saya kira selama kurun waktu 2020 sampai 2023 pelatihan yang telah dilaksanakan ini sehingga kita harus memastikan kebutuhan pelatihan yang telah dilaksanakan ini sudah berjalan dengan baik ataukah masih perlu penyesuaian atau perlu ditingkatkan kualitas dan kebutuhannya bisa juga jumlahnya yang perlu ditingkatkan kalau misalnya menjangkau hanya satu wilayah tertentu diperluas ataukah misalnya perlu jenis pelatihan tambahan misalnya pelatihan dasar meningkat menjadi kepelatihan menengah kemudian pelatihan di level yang tinggi lagi waktu lalu saya ada tawaran dari tempat lewat Pak Bukdi pelatihan pengendalian karhutlah saya kira karhutlah di NTT ini sangat penting untuk diberikan peningkatan kapasitas kalau lihat karhutlah di NTT itu kita juara satu saya kemarin lapor ke Pak Gubernur Pak Gubernur juga P.J. P.J. Gubernur yang baru bahwa NTT ini menduduki juara pertama jumlah hotspot di Indonesia bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Bali Nusa tetapi se-Indonesia juara satu hotspotnya Bapak kalau punya si Pongi tiap hari monitor gak saya tiap hari support Pak Pak Dirjen jumlah hotspot di NTT sekarang kebakaran dimana-mana kemarin di Labuan Taman Nasional pulang dari lalu dari NTT dari Labuan Bajo ke ND kemudian ke sini waktu saya di sana itu Pak Hengki atau Kepala Taman Nasional Komodo menghadapi situasi yang sulit karena kebakarannya luar biasa selama tiga hari itu 400 hektare lebih di kawasan Taman Nasional yang jadi masalah itu tidak hanya kebakarannya karena Taman Nasional kebakaran yang ribut tidak hanya wilayah tempat aja itu bisa viral kemana-mana dampaknya wilayah yang merupakan kawasan pariwisata super prioritas atau super premium atau SPN kawasan super premium pariwisata nasional itu dampak berbiasa memang karena di NTT berbeda kebakaran di Kalimantan Sumatera tiap hari sekarang kalau saya melihat berita itu isinya kebakaran terus di samping kebakaran rumah di media-media kalau di NTT kebakaran itu relatif bisa dipadamkan dalam waktu atau mati sendiri karena sumber bahan bakarnya juga terbatas tidak seperti di Kalimantan atau Sumatera yang bahan bakarnya itu gambut dan mungkin tanaman-tanaman yang cukup besar sehingga perlu waktu cukup lama sekarang di Sumatera Selatan sudah jadi apa itu sab luar biasa nah di NTT walaupun tidak separah di Sumatera Kalimantan tetapi kita harus berusaha untuk mengurangi spotnya itu jangan sampai juara itu terus sebenarnya yang dibutuhkan NTT bukan dari pengendalian atau pembedamannya kalau saya kebutuhannya adalah dari mitiksinya dan adaptasinya bagaimana masyarakat yang terbiasa membakar untuk kebutuhan rumput katanya atau untuk mengolah lahat dicarikan solusi dengan cara tidak membakar saya kira sekarang banyak teknologi nah peran diklat di sini juga penting untuk menyiapkan dan mendukung melalui peningkatan kapasitas petugas-petugas kita dan juga masyarakat secara berkelanjutan misalnya lewat puluh untuk melakukan kegiatan pertanian tanpa bakar misalnya apakah mungkin atau untuk kebutuhan ternak misalnya yang katanya menunggu rumput hijau dengan dibakar dengan cara misalnya menanam tanaman hijauan apa istilahnya itu makan ternak hijauan ternak misalnya seperti itu solusi-solusi itu harus dicari kita harus berkonsumsi terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu jangan kita menganggap ini sebagai sebuah hal biasa saya sampaikan pada saat rakor di kantor gubernur intinya kita tidak adesan oasisnya dianggap biasa jumlah hotpot yang ribuan itu kok bisa seperti itu maksud saya nah dalam upaya itu semua pihak punya kontribusi apa kontribusi ini challenge tantangan buat kita semua apa kontribusi UPT KSDAE apa kontribusi BPSI misalnya apa kontribusi BPDAS semua punya kontribusi di situ misalnya menyiapkan bibit untuk KSDAE misalnya menyiapkan personilnya dalam upaya pengendalian karhutlah dengan berbedal misalnya pembentukan MMP MPA nah di Balai Pelatihan LHK mari kita cari apa kontribusinya untuk mendukung itu itu buat teman-teman Balai Pelatihan LHK saya kira itu yang ingin saya sampaikan saya sengaja datang memotalkan rapat jam 9 di saya ingin bicara juga di sini untuk memotivasi kita semua menunjukkan sign of crisis kita terhadap upaya pengendalian kebakaran dan lahan tidak hanya dianggap sebagai hal biasa hal lumrah begitu ya yang tidak memberikan dampak apa-apa dampaknya luar biasa saya diskusi dengan bagaimana dampak pembakaran lahan itu itu kan dalam jangka panjang dibatkan penggurunan apa penggurunan itu apa ya merubah sutur tanah yang katanya dibakar itu bisa menyuburkan itu itu aman yang kepat karena makin lama tanah itu akan mungkin hanya sesaat aja tapi dampaknya nanti dalam jangka panjang kita gak punya pohon besar lagi semua lahan kita menjadi gurun sekarang sudah mulai kelihatan sebagian apakah kita akan meninggalkan mewariskan kesengsaraan buat anak cucu kita mari kita tantang untuk berkontribusi merubah pola itu saya kira itu yang ingin saya sampaikan Ibu Gus Damayanti dan Bapak Ibu hadir yang baik secara online maupun tetap muka mudah-mudahan ini membuka wawasan kita menembuka scene of crisis kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salve Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Ibu Dr. Insinyur Kus Damayanti MSI dengan hormat disilahkan baik terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah ribil alamin puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan kasih sayangnya kita bisa bertemu pada pagi hari ini dari Selasa tanggal 20 berapa ini sekarang 26 September 2023 dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti seminar evaluasi pasca diklat yang dilaksanakan oleh teman-teman di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pupang yang kami hormati Kepala Balai Besar KSBAE NTT Pak Arief Mahmud sahabat saya yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Balai Pelatihan LHK Kupang yang sedang sekolah sekarang para Kepala UPT Wilayah Layanan Balai Pelatihan LHK Kupang teman-teman dari OPD atau Satker Pemerintah Daerah NTT NTB dan Bali Pak Sena Wilayah Layanannya dan teman-teman Widai Suara yang terbagi menjadi ketiga tim tadi dilaporkan yang melaksanakan evaluasi pasca diklat dan tentu saja pejabat struktural dan fungsional yang ada di PPLHK Kupang sekali lagi senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun saya mohon izin hadir secara virtual dari Pusdiklat SD MLHK teman-teman sekalian selamat untuk tim dari BPLHK Kupang yang sudah menyelesaikan kegiatan evaluasi pasca diklat dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan kepada semua stakeholders yang menjadi bagian dari kegiatan evaluasi pasca diklat ini Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Arief tadi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan mengingatkan kita semua bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan kompetensi yang salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan yang menjadi tugas lembaga pelatihan di KLHK yaitu Pusdiklat SD MLHK dan tujuh balai pelatihan LHK di seluruh Indonesia ini tentu saja sangat diharapkan kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi semua ASN KLHK yang jumlahnya 14.800 non-ASN yang membantu KLHK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk masyarakat teman-teman sekalian kita selalu dalam proses penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi berpegang kepada apa yang sering kita sebut sebagai siklus IDD IE ya analisis analisis kebutuhan pengembangan kompetensi atau pelatihan desain kemudian dari analisis kebutuhan itu kita menentukan apa yang pelatihan-pelatihan kita yang dibutuhkan atau kegiatan pengembangan kompetensi apa yang kita butuhkan apakah itu bintek apakah itu seminar apakah itu magang apakah itu coaching dan mentoring dan lain sebagainya kemudian kita mendesain dari hasil analisis itu kita mendesain program-program apa saja yang akan kita kembangkan untuk mengisi gap kompetensi atau memenuhi kompetensi yang dibutuhkan kemudian setelah kita mendesain misalnya kita menentukan jenis pelatihannya apa begitu ya kemudian jenis binteknya apa judul-judul seminar dan workshopnya apa misalnya kemudian kita mendevelop kita melakukan development atau pengembangan materi-materi yang kita butuhkan untuk kegiatan tersebut yang keempat tahap yang keempat tadi kita sudah melalui tahap analisis kemudian mendesain mendevelop atau mengembangkan kemudian yang berikutnya adalah tahapan implementasi atau pelaksanaan dari kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi tersebut dan tahap yang berikutnya saya tidak menyebutnya yang terakhir karena ini sebuah siklus tahap yang kelima adalah tahap evaluation tahap evaluasi dan apa yang akan teman-teman sampaikan pada hari ini adalah bagian dari tahap kelima evaluasi yang merupakan bagian dari siklus sebuah pelatihan atau siklus sebuah pengembangan kompetensi teman-teman sekalian memang kita harus jujur mengakui bahwa porsi yang kita berikan perhatian yang kita berikan terhadap tahap yang kelima evaluasi ini tidak sebesar tahap-tahap yang lain terutama implementasi bahkan tadi diingatkan Pak Arief rasanya sudah lama tidak dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan jadi memang Bapak Ibu sekalian kegiatan-kegiatan yang seharusnya ini secara siklus ini harus kita lakukan secara lengkap ini seringkali kemudian terkalahkan oleh adanya perintah-perintah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi tuntutan dari adanya kebijakan baru sehingga kami di lembaga pelatihan di bawah BP2SDM seringkali kemudian merevisi kegiatan IKD dan kegiatan EPD untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang lain tetapi tentu saja walaupun tidak kegiatan itu seringkali tidak proporsinya tidak besar kegiatan identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan ini senantiasa kita lakukan dan untuk evaluasi kita masih ingat bahwa ada ada teori yang kita pegang bersama-sama untuk melakukan evaluasi yaitu apa yang kita sebut sebagai Kirkpatrick model dimana ada empat level evaluasi yang pertama adalah reaction dimana teman-teman pada pelaksanaan kegiatan pelatihan menanyakan langsung apa yang dirasakan oleh peserta apa yang diinginkan apa yang sudah didapatkan sebagai bentuk evaluasi kita terhadap proses pelatihan kemudian tahap yang kedua adalah learning evaluasi pembelajaran teman-teman melakukan evaluasi formatif test melihat bagaimana kompetensi itu terbentuk misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran bahkan juga kita desain khusus evaluasi hasil belajar dengan membuat tes-tes yang kemudian sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam kurikulum itu menjadi dasar kita menyatakan peserta itu lulus atau tidak lulus tahap yang ketiga evaluasi yang ketiga adalah behavior apakah hasil dari pelatihan itu bisa diterapkan oleh para peserta pelatihan di tempat tugasnya apakah kurikulum yang kita bekalkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh para peserta yang dalam hal ini kemudian sudah menjadi alumni pelatihan dan apakah implementasi dari kompetensi yang baru yang mereka miliki itu memberikan perubahan terhadap organisasi di mana peserta itu berada ini yang kita sebut sebagai evaluasi tahap tiga yaitu behavior dan evaluasi pasca diklat yang hasilnya akan teman-teman sampaikan pada hari ini ini saya rasa berada pada level ketiga ini dimana teman-teman akan menyampaikan apa saja yang sudah bisa dimanfaatkan dari pelatihan baik yang dirasakan secara oleh individu maupun juga apa yang dilihat oleh rekan kerja maupun pimpinan maupun staffnya begitu di organisasi itu yang bisa memberikan perubahan terhadap organisasi dan mudah-mudahan tentu saja hasil evaluasi ini kemudian menjadi feedback menjadi umpan balik bagi kami kita semua di lembaga pelatihan dan tentu saja menjadi feedback juga untuk satker dimana para responden itu berasal juga mudah-mudahan berhadap organisasi dari mana peserta tersebut berasal level yang ketiga adalah result result ini yang memang tidak mudah mengukurnya yaitu kita melihat bagaimana return of investment seberapa besar investasi kita untuk penyelenggaraan pelatihan itu memberikan manfaat bagi organisasi secara keseluruhan ini tidak mudah karena tentu saja kinerja organisasi dipengaruhi oleh banyak hal SDM kompetensi SDM merupakan salah satu bagian saja sehingga diperlukan penelitian atau kajian yang komprehensif untuk kita bisa menentukan seberapa besar return of training investment ada juga yang menyebutnya sebagai ROTI return of training investment seberapa besar investasi kita biaya yang kita keluarkan untuk bisa memberikan manfaat bagi organisasi jadi oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada BPLHK Kupang di bawah pimpinan Pak Sena yang sudah memfasilitasi teman-teman Widya Iswara untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pasca diklat teman-teman sekalian perubahan tadi Pak Tarif juga menyebutkan bahwa mengapa identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi pasca diklat ini harus kita lakukan karena memang perubahan senantiasa terjadi di dalam organisasi besar di mana kita berada yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kebijakan-kebijakan sangat banyak yang diperbaharui atau lahir demikian juga dari sisi metode sangat banyak metode-metode baru yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis di Direkturat Jenderal Teknis salah satunya tentu saja di KSDAE yang memiliki UPT paling banyak di Kementerian LHK oleh karenanya maka perubahan-perubahan kebijakan dan perubahan yang ada di tingkat teknis itu tentu saja harus diiringi dengan bagaimana kami di lembaga pelatihan menyediakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lain yang bisa memenuhi perubahan-perubahan tersebut begitu ya jadi kami melakukan review terhadap kurikulum dan tentu saja kemudian menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan Kementerian sebagai induk dari organisasi kita semua diantaranya sekarang selain isu kebakaran hutan dan lahan yang masih terus saja menjadi tantangan kita ada isu terkait dengan perubahan iklim yang sekarang didorong adanya sistem registri nasional di mana semua kegiatan mitigasi harus teregister tentu saja ini membutuhkan banyak sumber daya manusia yang nanti harus bertugas sebagai verifikator dan validator dari kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan di lapangan termasuk juga misalnya sekarang adanya kebutuhan penghitungan nilai ekonomi karbon yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan yang menjadi kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan follow Indonesia follow next in 2030 oleh karenanya maka kami lembaga pelatihan tentu saja harus terus mau belajar menangkap isu-isu perubahan dan kemudian menuangkannya menjadi kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang bisa bersama-sama dengan setiap satuan kerja mengembangkan SDM yang dimilikinya karena terus terang tentu saja apabila pengembangan kompetensi SDM diserahkan hanya kepada badan penyuluhan dan pengembangan SDM hal ini sangat tidak sulit untuk kita penuhi oleh karenanya maka kami mengajak seluruh Satker di Kementerian LHK untuk bersama-sama melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing baik barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dan seminar kali ini juga merupakan bagian dari upaya penyampaian hasil dan tentu saja saya yakin teman-teman tiga tim Widya Isuara menjadikan ini juga sebagai media sarana untuk triangulasi atas apa hasil yang mereka peroleh dari kegiatan pasca diklat masukan-masukan yang Bapak Ibu peserta seminar ini nanti berikan kepada tiga tim tentu saja akan menghasilkan tiga laporan evaluasi pasca diklat silahkan memberikan masukan karena ini adalah bentuk dari triangulasi data yang sudah teman-teman kumpulkan teman-teman analisis dan teman-teman sajikan melalui seminar ini dan tentu saja nanti masukan ini akan menyempurnakan laporan yang nanti akan menjadi laporan akhir dari kegiatan evaluasi pasca diklat teman-teman Widya Isuara di Balai Pelatihan LHK Kupak barangkali itu mohon maaf agak panjang selamat mengikuti seminar Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya Pak Kepala Balai Besar Bapak Kepala Dinas LHK dan teman-teman yang hadir secara daring maupun luring di BPLHK Kupang senang sekali bisa hadir dan bertemu dengan teman-teman semuanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi SDM di bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim memohon berkat dan rahmat dari Tuhan yang maesah kegiatan seminar evaluasi pasca diklat balai pelatihan LHK Kupang secara resmi saya nyatakan dibuka darah manis duduk di pantai melihat matahari terbenam di cakrawala seminar ini sudah dimulai selamat mengikuti dengan gembira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang kami hormati acara selanjutnya yaitu Coffee Break namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kapus Diklat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita secara begini Bapak-Ibu sekalian saya pengen tanggapi dulu yang terima dan terima 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 dengan TNA kita menurut tapi yang paling pasti ketika kita melihat kebutuhan suatu pelatihan kita harus melihat kondisi estetik sekarang dengan kondisinya kemampuan yang ada sekarang seperti apa kondisi yang diinginkan seperti apa tentunya kalau tadi potensi itu pasti ya karena ada SKK-nya ada kurikulumnya nah itu yang akan kita coba kalau misalkan melalui pelatihan tentunya sudah jelas kurikulumnya itu akan melalui lebih panjang tapi kalau misalkan tidak melalui pelatihan bisa melalui ya ya jadi nanti kita diskusi saja satu supaya yang dimamui pendera pas yang di BSI dengan kita pas terus yang kedua saya hanya suruh tinggi itu saja ya yang kedua yang kawan tadi dari BKSDA karena ini saya kira penting yang KSD itu terkait dengan bagaimana dengan pelatihan yang sudah dilaksanakan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian kita bisa terbitkan surat tanda tangan pelatihan pertama satu kurikulum dan silabus yang digunakan berdasarkan yang berguna oleh yang kedua mekanisme penjaminan mutu menggunakan video suara yang ada di kita atau di pusat iklan yang ketiga boleh melalui mekanisme kerjasama jadi kalau misalkan nanti kadung dilaksanakan saya tidak bisa tindak lanjut kaitannya IPSN kan kalau IPSN itu kan bisa dinilai ketika sertifikat tanda tangan pelatihan yang ditutupkan oleh lembaga di club gitu Pak ya jadi kalau misalkan nanti yang sudah ya sudah kita coba kita ramung kaitannya apa dengan kaitan IKD IKP yang akan kita laksanakan untuk kegiatan pelatihan 2023 nanti namun dengan yang akan terdiri sampaikan oleh Bu Sisil ya nah kalau bisa nanti ketika kita akan misalkan kegiatan pengumuman kepotensi kalau di kita tidak ada bisa habis kerjasama polanya Pak pola sama kerjasama bisa sharing cost artinya di Bapak ada apa atau Bapak tanggung semuanya kita tugaskan WI kita yang tidak ada sama sekali di kita itu Bapak ada Bapak silahkan kerjasama dengan kita kalau yang misalkan tidak ada sama sekali kita tugaskan WI kita dalam raka penyeminan itu tadi nanti sertifikatnya bisa kita terbitkan makanya tadi Pak Budi disampaikan ada seksi kerjasama itu yang kedua tadi yang Bu Sisil ya terkait di Kelantikan HP yang sudah tanya yang Bapak tapi yang paling penting menurut saya ini pelatihan inside kita istilahnya di kita itu kan ada pelatihan inside yang dulu digubok di sini itu kelihatannya sudah rusak seperti sekarang ya dengan anggaran sedemikian besar kita anggap saja di wilayah layanan 30 kali paling murah berapa 500 atau 1 juta atau 2 juta PP itu kalau kita tanggung itu untuk untuk saya sudah kelihatannya pola itu hampir tidak mungkin kita laksan yang inside itu kita nafikan gitu kita tidak akan di tahun ini tahun depan dan seterusnya kita akan adakan pola kita yang berkatkan diri ke wilayah layanan pada pelaksananya mungkin kok ada yang dikepas saja ada yang dimana lagi yang kita laksanakan ada yang di Sumbawa saja padahal bukan seperti itu kita mendekatkan dalam kluster kalau misalkan kotak Bupang dengan upat Bupang menjadikan satu kita laksanakan dimana yang paling memungkinkan paham ya Bu ya yang saya maksud itu pola-pola seperti itu yang akan kita laksan supaya keberan kita mendekati wilayah layanan terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian saya sedikit nebeng nih kegiatan dengan apa namanya saya perserta pelatihan jadi saya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bawa Android bisa dibuka bisa HP dibuka ini kaitannya dengan kegiatan informasi yang kita laksanakan Ibu-bapak sekalian bisa lihat di silat BPLHK Kupang masuk ke Androidnya masuk ke ini nah ini yang saya sampaikan ini jadi di silat ini kita bisa melalui proses pendaftaran serta pelatihan itu di akumul di sini Bu jadi kalau Bapak Ibu sekalian di wilayah layanan pengen melihat apa kegiatan BPLHK Kupang yang dilaksanakan itu semua sudah tercantum di sini tentunya aplikasi ini masih dalam pengen tangan kemarin yang kita hanya di kegiatan tapi nanti ke depannya 60 kali ini yang bisa kita bapak Ibu sekalian bisa masuk di situ bisa lihat apa saja selama tiga yang dilatihkan kembali selasihkan kembali 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 bisa akses ini supaya kelihatan aplikasi yang kita bangun juga bermanfaat untuk kami dan untuk bapak Ibu sekalian yang ada jadi aplikasi ini Ibu Bapak Sial bisa akses supaya nggak perlu nanya kalau misalkan tahun depan apa yang akan kita laksanakan ini tinggal lihat saja nanti di sini ini masih dalam pengen tahun kemarin apa yang sudah bisa laksanakan masih akan kita masukkan tapi yang apa namanya yang tahun 2023 pelatihan yang Pak Ibu tanyakan tadi itu kenapa nggak saya jawab saya mengundang Pak Ibu untuk masuk ke sini ke silat ini di 2023 itu sudah ada pelatihan apa saja kita punya tujuh kegiatan pelatihan aparatur dan masyarakat sekali juga menjawab tadi yang tanyakan dari pasien kenapa aparatur hanya satu nah kalau itu bersifat top down Pak saya pengennya semuanya proporsional tapi hampir semua balai pelatihan aparatur itu hanya satu angkatan jadi kita menerima kita tidak bisa mengembangkan itu kalau misalkan mau kita melalui pola kerjasama pelatihan-pelatihan untuk aparatur hanya satu karena kita menerima langsung sisanya pelatihan masyarakat yang itu apa seperti ini itu 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 ya Pak Ibu sekalian coba yang sudah akses ke sini kita silat karena akan kelihatan di Pak Ari berapa banyak yang berguna di sini ini kenapa saya arahkan ke sini pertanyaan Bapak Ibu sekali karena itu akan kelihatan di sini aplikasi ini membantu kami tak memudahkan kalau Ibu seharga untuk informasi apa yang terbuka di sini terbuka di sini serana bergiatan apa itu Bapak Ibu tinggal lihat semua sudah terbuka kejuali nanti kalau saya kira itu masih ada yang belum teru terbuka saya kira kalau misalkan semua sudah terima kasih kami berterima kasih sekali terbuka 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 terus yang ke-2 kita sangka kita tinggal tinggi semestinya terbuka biaya terbuka sama boleh terbuka jaminan melalui atau cost sharing kalau misalkan full cost itu berarti kalau 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 cost sharing supaya apa supaya kita merasa ini adalah kelihatan kalau cost karena merasa kelihatan itu ke-2 lebih itu 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 kelihatannya ada ikut ada yang sudah ikut saja pelatihan tapi kalau sama sama itu juga yang tadi saya tanya tapi terkait pelatihan itu kebanyakan dari kita menggap itu sebagai biaya atau cost padahal pelatihan itu lebih banyak di investasi makanya tadi yang Bukapus tanyakan adalah bagaimana tingkat pengembalian investasi return on training investment bagaimana tingkat penggalian investasi yang sudah ditanamkan kepada para peserta pelatihan menggurnya dari apa banyak cara menggurnya yang satu yang paling penting adalah menggur melalui outcome investasi yang sudah diberikan kepada para peserta pelatihan itu menggur melalui outcome yang ada walaupun di alatur kita itu masih belum menyebabkan ke situ saya kira itu ya terima kasih atas perhatiannya waktu saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Sena Bapak Kepala Belatihan yang sudah merespon poin-poin terutama yang menyangkut apa pada level manajemen atau program pelatihan yang tadi sudah dilontarkan ditanyakan oleh Bapak Ibu yang ada di sini dan saya rasa yang penting adalah bahwa tidak akan mungkin kegiatan ini hanya selesai di sini tentunya pasti kita membutuhkan langkah-langkah berikutnya terkait bagaimana kegiatan ini akan berdampak ke depan misalnya tadi dengan Pak Hendra dengan BSI seperti apa selanjutnya dengan Kota dengan Ibu Sisil ke depan misalnya seperti apa yang perlu kita tidak lanjutnya tidak hanya berhenti sampai notulensi yang kita selesaikan hari ini dengan nanti BKSDA saya rasa ke depan bagaimana kita membangun kerjasama pelatihan yang outputnya memang secara legalitas secara itu juga bisa terpenuhi secara saya itu juga termasuk tadi secara substansi terkait HBK HBK dan juga nanti bagaimana kita merespon itu ke depan